Intro Terima kasih masih bersama kami di Lintas Ainil Sumut Pemirsa tak terima akses jalan rusak akibat sering dilalui truk-turuk bertona sebesar Ratusan emak-emak di Kabupaten Belisredang akhirnya melakukan aksi blokade jalan Dengan menghadang truk bertona sebesar melintas Ratusan emak-emak werga desa Mulyorojo kecamatan Sunggal Kabupaten Belisredang Minggu sore melakukan aksi blokade di jalan kenduri di desa itu dengan menghadang truk bertona sebesar melintas Satu unit truk dengan kapasitas muatan kurang lebih 41 ton pun akhirnya mereka berhentikan Aksi emak-emak ini dipicu karena kesal dengan muatan truk yang dianggap melebihi kapasitas Karena berpotensi merusak jalan dan diraih nasa di permukiman werga Bahkan akibat sering dilalui truk bertona sebesar Sebagian besar jalan kenduri yang lebarnya lebih kurang 3 meter juga mengalami kerusakan Padahal jalan tersebut belum sampai 1 tahun di hot mix pemerintah Menurut werga sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemilik truk Salah satunya Ude Anugrah Mandiri Inti Nusantara yang berdomisili di desa itu Supaya truk yang diperbolehkan melintas hanya berkapasitas maksimal 8 ton Tetapi kesepakatan itu diabaikan pihak perusahaan tersebut Terkait kasus yang ini kami demon ini karena kami merasa terdampak, terganggu Tonase yang di kapasitas dari jalan kami ini hanya 8 ton Tapi dia masuk 40 ton, 25 ton itu paling sedikit Jadi merusak jalan kami, kami jadi hancur, jalan-jalan kami hancur banyak yang berjatuhan Jadi sudah di aspal kayak gini kami mempertahankan agar jalan kami ini tidak rusak lagi Itu yang kami minta sebagai warga dusun 8 Kami sudah ke kantor desa, ke kantor camat kami ikut Tapi dia tidak mau menuruti permintaan kami Dia bersikeras dengan tonasi dia yang sedikit banyak Setelah satu jam melakukan aksi penghadangan, akhirnya warga membiarkan truk bertona sebesar tersebut melintas Namun warga berjanji akan melakukan aksi serupa Jika masih ada truk bertona sebesar melintas di jalan kenduri desa Mulye Rojo Dari Deli Serdang, Said Ilham, Ainews melaporkan